Ini dia 5 alasan kenapa kalian harus pick Ginevere di Mita sekarang. Yang pertama, karena Ginevere baru aja di-reform dan di-buff oleh Moonton. Reform dan buff yang didapet ini ngebuat Ginevere lebih mudah buat digunain kombo-kombo skill-nya saat ini. Yang kedua, Ginevere lagi metanya dijadiin Hyper. Di turnamen M-Peli kemarin, Ginevere jadi hero yang direbutin semua tim buat dijadiin first pick. Di rank pun sekarang Ginevere jadi hero langganan ban, yang kalau kelepas harus banget langsung di-pick. Yang ketiga, Flexible Targeting. Ginevere ini jadi hero yang nyebelin. Kalau berada di pihak musuh, dia bisa ngetarget McLeiner ataupun frontliner tim kita, dengan mudah yang mana ini bakal ngerusak formasi tim kita di war nantinya. Karena itu, Ginevere harus banget di-pick ketika lepas di-drive pick. Itulah beberapa alasan kenapa kalian harus pick atau ban Ginevere di Mita Mobile Legends sekarang. Lengkapnya, kalian bisa langsung kunjungi website vcgamers.com slash news.